Start News Start News Jendela informasi Anda Bupati Mandeling Natal harapkan umaro dan ulama seiring sejalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda kembali menyaksikan Start News bersama saya Ismi Desita Edisi hari ini kita akan update informasi Anda mengenai Bumi Gordang 9 dan Sumatera Utara dalam Start News Jendela informasi Anda semua layak jadi berita Bupati Mandeling Natal Haji Muhammad Jagfar Suhairi Nasution mengharapkan dalam membangun Kabupaten Mandeling Natal Ulama dan umaro harus seiring sejalan Ulama juga diharapkan memberikan bimbingan dan nasihat kepada umaro tentang perjalanan keberagaman di Mandeling Natal Bupati Mandeling Natal Haji Muhammad Jagfar Suhairi Nasution mengharapkan dalam membangun Kabupaten Mandeling Natal Ulama dan umaro harus seiring sejalan Ulama juga diharapkan memberikan bimbingan dan nasihat kepada umaro tentang perjalanan keberagaman di Mandeling Natal Hal itu dikatakan Bupati Mandeling Natal saat membuka kegiatan talk show interaktif Halal-lebih halal dan acara Silaturahmi yang digelar di Majelis Ulama Indonesia MUI Mandeling Natal Pada selasa 7 Mei 2024 di Aula Ladang Sari Panjabungan Selain Bupati hadir juga dalam kegiatan tersebut PLTK Kankkemenak Mandeling Natal Haji Armen Rahmat Asisten 2 Pemkap Mandeling Natal Dr. Syafruddin mewakili Polres Mandeling Natal dan Ramel 13 Panjabungan Ketua MUI Mandeling Natal Haji Muhammad Nazir Nasution Ketua IPHI Dr. Syafi'i Siregar Komisioner Basnas Mandeling Natal Ketua NU dan Muhammadiyah Kebupaten Mandeling Natal mewakili ke Polres Mandeling Natal dan Pimpinan Pondok Pesantren Dalam kesempatan itu Bupati Mandeling Natal mengapresiasi acara halal-bih halal dan acara Silaturahmi ini Apalagi dalam kesempatan itu hadir Prof. Dr. Syahrin Harahap memberikan dialog dan materi Bupati menambahkan selama ini pemerintah kebupaten Mandeling Natal sudah memberikan kebijakan semangat keberagaman Mudah-mudahan kebijakan ini mendapat dukungan dari para ulama Selain itu Bupati juga menyinggung kondisi yang tren saat ini Seolah-olah ibadah itu hanya sekedar sholat, puasa, zakat dan membangun masjid Padahal di sekeliling kita masih banyak warga yang membutuhkan bantuan karena ekonominya sangat lemah Tentu kita apresiasi peraksanaan alat-alat halal Kembali ini di antar-sok So ini artinya Yang artinya Bahwa sok-sok Dr. Syahrin Haraham memberikan Pencerahan Berdialog dengan Para peserangan Eéni dokumen yang berpahal Kebuan hal yang para menarik Terima kasih Karena Selain itu, Bupati juga miris melihat kondisi masjid-masjid di Mandeling Natal yang sepi dari jamaah. Sedangkan Ketua Panitia Talkshow Interaktif Halal Bi Halal dan Silaturahmi MUI Mandeling Natal, Haji Esmin Pulungan S.A.G. mengatakan kegiatan ini menghadirkan pemateri guru besar Prof. Dr. Syahrin Harahab dan Ketua MUI Mandeling Natal, Haji Muhammad Nazir Nasution L.C. Sedangkan peserta kegiatan ini berasal dari pengurus MUI Kabupaten Mandeling Natal, pengurus MUI Kecamatan dari Mandeling Natal, perwakilan pondok pesantren dan dewan pertimbangan MUI Kecamatan Pengurus Organisasi Keislaman di Mandeling Natal. Acara ini berlangsung satu hari penuh, peserta yang berjumlah 100 orang cukup antusias mengikuti kegiatan ini. Apalagi saat sesi Prof. Dr. Syahrin Harahab memberikan materi tentang posisi umat dan peran ulama serta penguatan peran ulama dalam menghadapi tantangan kontemporer umat Islam. Reporter Lokot Husdalubis melaporkan untuk Stat News. Demikian Stat News edisi hari ini. Untuk informasi selengkapnya dari Stat News, Anda bisa mengakses di portal berita online di www.statnews.co.id. Saya Ismida Sita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.